5 tipe wanita yang mudah bikin pria baper Jadi pembawaanmu, sifatmu itu seringkali salah dimengerti oleh orang lain Mungkin dia kira kamu suka lah, dia kira kamu cinta lah, sehingga dia baper sendiri gitu loh Nah kira-kira wanita tipe seperti apa yang mudah bikin pria itu baper atau terbawa perasaan Yang pertama adalah wanita yang perhatian Nah saya dulu sempat masa-masa SMA dan kuliah Masa-masa SMA dan kuliah, saya baper disini gitu loh Jadi memang dia perempuan yang baik Dan saya tahu sendiri kalau dia itu senang perhatian ke orang Jadi di teman-teman kelas ataupun di kampus Dia senang memberi perhatian begitu loh Karena memang orangnya baik Nah orang lain gak tahu saya apakah baper, tapi saya itu baper Saya terbawa perasaan, jadi saya senang, saya suka Karena memang perhatian Jadi wanita yang senang menaruh perhatian Karena memang orangnya baik, bukan yang aneh-aneh, bukan yang macam-macam Ini wanita yang paling bisa bikin pria itu baper, sebaper-bapernya Itu yang pertama Nah kemudian yang kedua adalah wanita yang muda berteman Nah ini juga seringkali bikin pria itu baper gitu loh Jadi memang ada wanita yang karena memang pembawaannya Asik, menyenangkan, easy going Nah orang itu baru kenal Kayaknya udah kenal Kayaknya udah lama banget nih kenal Padahal baru saja kenal Karena memang dia muda berteman Mudah bergaul Nah ini yang seringkali membuat pria itu salah menilai Terbawa perasaan Terbawa perasaan Padahal karena memang begitunya pembawaan si cewek ini Jadi itu yang kedua Mudah berteman Yang ketiga adalah wanita yang ramah Nah ini juga seringkali salah dimengerti Bikin banyak pria itu terbawa perasaan Jadi mudah senyum Coba bayangin tuh Kamu ketemu orang yang mudah senyum Apalagi senyumannya itu manis banget Dan ke kamu berapa kali ngobrol Dia senyum Terus juga senang memberikan kata-kata yang membangun Kata-kata yang memberi semangat Siapa yang gak baper coba Apalagi yang dikasih kata-kata semangat itu Adalah pria Niatnya tulus Niatnya baik Tidak ada maksud apa-apa Si prianya Yang salah menilai Yang bawa perasaan Karena apa? Karena dia tahu ini perempuan Rama banget orangnya Asik banget Bahkan keinginan Harapan banyak pria punya pasangan yang ramah Punya impian Punya pasangan yang ramah gitu loh Apa gak baper? Kan begitu Itu yang ketiga Nah kemudian yang keempat adalah Wanita yang lucu Wanita yang senang bercanda gitu loh Wanita yang tertawa lepas Gak jaim gitu loh Jadi kehadiran wanita yang lucu Yang menyenangkan Ya Yang apa adanya Itu selalu Mencairkan suasana gitu loh Makanya ada istilah begini Kalau ada dia Kalau ada dia Rame banget loh Kalau gak ada dia Kayaknya kurang seru Kayaknya sepi gitu loh Jadi memang wanita yang lucu Senang bercanda Senang bercanda Itu memang seringkali Membuat orang itu terlebih Pria itu Baper gitu loh Karena memang kehadirannya Selalu mencairkan Suasana Jadi asik Jadi menyenangkan itu suasana Itu yang keempat Dan yang terakhir Yang kelima adalah Wanita yang pengertian Bayangkan kalau ada seorang pria Yang mungkin dia jarang ketemu Atau punya pasangan dulunya Yang pengertian Tiba-tiba ketemu wanita yang pengertian Mengerti kesibukannya Mengerti privasinya dia Sehingga si pria tersebut Terbawa perasaan Ini orang kok pengertian banget ya Padahal memang begitu Pembawaan si Si cek tersebut Jadi cobalah Perhatikan teman-teman Seringkali Kamu Memang baik apa adanya Tapi orang yang Baper sama kamu Oke Tetap semangat God bless you